Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia kepada Marsikal TNI Hadi Cahyanto dibersilahkan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati dan saya muliakan Sesepuh Pondok Buntet Pesantren Kiai Haji Hasanuddin Kriyani Kiai Haji Adib Rofiuddin dan Kiai Haji Anas Arsat yang saya muliakan Yang saya hormati Waka Polri Komjen Pol Dr. Randes Aridono Submanto SH Yang saya hormati Rombongan saya tapi masih masuk ke dalam adalah Kiai Haji Mustafa Agil Sirots Dan yang saya hormati Habib Alwi Al-Habzi Yang hari ini juga hadir bersama saya Termasuk sahabat saya Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Adalah Cak Sunanto Terima kasih banyak Telah mendampingi saya Selama kunjungan kerja ke wilayah-wilayah Terutama adalah ke Pondok Pesantren Yang saya hormati Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Ibu Susi Adi Sulistiyawati Kemana-mana membawa tas isinya adalah tabungan Mungkin malam ini akan membagi tabungan Yang saya hormati Yang saya hormati Pangdam Tiga Siliwangi Kapolda Jawa Barat Yang selalu hadir Di Pondok Pesantren Buntet ini Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia Alhamdulillah Saya sudah mengunjungi Pondok Puntet Pesantren adalah yang kedua Dan insya Allah Apabila ada kesempatan-kesempatan Saya akan selalu berkunjung Ke Pondok Puntet Pesantren ini Karena rasanya adem Kalau saya masuk disini Apalagi ikut sholat di masjid Yang saya anggap sangat tua di belakang sana Dan saya sudah melaksanakan sholat disini Alhamdulillah Pada kesempatan yang penuh berkah ini Marilah kita panjat dan puji syukur Alhamdulillah Atas segala nikmat Dan rahmat Allah SWT Sehingga kita dapat berkumpul Di tempat yang penuh barokah ini Dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam Marilah kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW Keluarganya Para sahabat Hingga seluruh umatnya Sampai akhir zaman nanti Sesepuh Pondok Pesantren Buntet yang saya hormati Bahwa Pondok Pesantren Buntet Telah mendidik Para santri Dan masyarakat di sekitarnya Untuk menjadi muslim Yang paripurna Para kiai sadar bahwa Untuk menjadi umat yang kuat Diperlukan pendidikan yang kuat pula Oleh karena itu Saya sangat berbahagia Sekali lagi Dapat bersilaturahmi Di Pondok Puntet Pesantren ini Kami sampaikan bahwa Setiap kunjungan saya Saya selalu Menyempatkan diri Untuk bersilaturahmi Di setiap Pondok Pesantren Bahkan Saya harus bersilaturahmi Dengan para kiai Karena apa Saya pandang bahwa Pondok Pesantren itu Adalah Samudranya Ilmu pengetahuan Hubungan antara Santri Dengan Pondok Pesantren Dan pengasuhnya Sangat erat Karena Santri Pondok Pesantren Dan pengasuh Adalah satu kesatuan Untuk mendapatkan Membina Sumber daya manusia Yang unggul Dan di Pondok Pesantren Inilah Tempatnya Sumber Daya manusia Yang unggul tersebut Ada Satu Pesan Yang ingin Saya sampaikan Bahwa Pada Tahun 2050 Nanti Bahwa Indonesia Akan menjadi Negara Yang ekonomi Terbesar Keempat Di dunia Tahun 2050 Terempat Keempat Terbesar Di dunia Setelah Yang pertama Adalah Cina Kedua Adalah India Ketiga Amerika Serikat Dan keempat Adalah Indonesia Dan sangat Beralasan Karena Apa? Karena kita Memiliki Sumber Daya Alam Yang melimpah Dari Sabang Sampai Merauke Dari Miangas Sampai Pulau Rote Dan Di Dalamnya Begitu Banyak Kekayaan Yang Luar Biasa Dua Pertiga Adalah Lautan Sepertiga Adalah Daratan Dari Dari Lautan Kita Ambil Satu Saja Macam Ikan Yang Ada Di Sana Sungguh Luar Biasa Terkenalnya Sampai Ke Indonesia Seluruh Indonesia Terkenal Yang Namanya Belkutak Belkutak Dan Sampai Sekarang Terkenal Bahwa Belkutak Adalah Bagian Dari Ubor Rampinya Nasi Jamblang Bayangkan Belum Lagi Yang Lain Di Lautan Mola Yang Terkecil Sampai Yang Terbesar Ada Teri Sampai Dengan Ikan Paus Coba Kalau Ikan Paus Bisa Dipepes Luar Biasa Nikmatnya Itu Adalah Bagian Dari Kekayaan Di Laut Belum Lagi Kekayaan Di Atas Bumi Di Hutan Apa Yang Tidak Ada Di Sana Saya Beberapa Bulan Yang Lalu Berkunjung Ke Wilayah Morowali Bapak Bapak Dan Ibu Sekalian Betapa Indonesia Itu Kaya Di Sana Ada Satu Perusahaan Yang Sangat Besar Karyawannya Dari Orang Indonesia Sebanyak 35.000 Bekerja Di Sana Pegawai Dari Luar Negrinya Hanya 2.500 Apa Yang Diolah Di Sana Morowali Memiliki Alat Yang Namanya Smelter Yang Diolah Tanah Yang Ada Di Sana Tanah Tanah Dimasukkan Di Smelter Keluarnya Adalah Nickel Dan Stainless Steel Dan Berjuta-juta Ton Yang Diperlukan Untuk Pembangunan Industri Di Luar Negeri Betapa Kayanya Negeri Kita Itu Tapi 2.500 Tenaga Asing Masih Ada Di Sana Dan Lambat Laun Nanti Anggota Tenaga Asing Tersebut Akan Digantikan Oleh Tenaga Dari Indonesia Siapa Yang Bakal Menggantikan Itu Adalah Sumber Daya Manusia Yang Datang Dari Pondok Pondok Pesantren Sumber Daya Alam Kita Memiliki Sumber Daya Alam Yang Melimpah Kalau Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Naik Haji Dari Jakarta Menuju Ke Jeddah Berapa Jam Bapak Bapak Ibu Ibu 9 Jam Naik Pesawat Boeing 777 Kalau Kita Terbang Dari Sabang Sampai Merauke Tau Ibu Ibu Berapa Jam Bapak Bapak 9 Jam Artinya Adalah Luas Wilayah Kita Panjangnya Itu Sama Dengan Jaraknya Dari Jakarta Sampai Jeddah Betapa Luasnya Saya Terbang Dari Sabang Sampai Merauke Bangun Tidur Bangun Tidur Bangun Tidur Sampai 9 Kali Belum Sampai Betapa Luasnya Indonesia Itu Pertanyaannya Siapa Yang Akan Mengelola Wilayah Yang Besar Ini Adalah Tanggungjawab Kita Semua Pondok Pesantren Memiliki Tanggungjawab Untuk Itu Karena Pondok Pesantren Adalah Bentengnya NKRI Kita Diberi Karunia Oleh Yang Maha Kuasa Untuk Mampu Mengelola Wilayah Kita Sendiri Setiap Manusia Adalah Emas Setiap Manusia Bisa Dibuat Pintar Setiap Manusia Bisa Dibuat Memiliki Kemampuan Lebih Dari Yang Lainnya Karena Tuhan Memberikan Karunia Kepada Kita Semua Allah Memberikan Karunia Empat Potensi Yang Ada Diri Kita Yang Pertama Adalah Potensi Tentang Pikiran Tentang Otak Kita Memiliki Otak Sebelah Kiri Untuk Menghafal Penghafal Al-Quran Semua Ada Di Kiri Menghafal Imlul Pengetahuan Ada Di Kiri Otak Di Sebelah Kanan Adalah Bagaimana Kita Membangun Inovasi Kreasi Ada Di Sebelah Kanan Apabila Otak Kiri Dan Otak Kanan Kita Latih Di Pondok Pesantren Ini Maka Mampuan Yang Luar Biasa Adalah Yang Kita Sebut Dengan Kecerdasan Kepintaran Intelijensi Satu Hal Pasti Sudah Kita Lakukan Yang Kedua Adalah Kita Diberikan Potensi Emosi Apabila Kita Bina Di Pondok Pesantren Ini Dengan Baik Emosi Menjadi Seimbang Kita Mencintai Pasti Juga Dicintai Kita Disayangi Kita Harus Menyayangi Saling Mengisi Satu Dengan Yang Lain Tidak Ego Egois Apabila Ada Permasalahan Yang Negatif Kita Berpikir Untuk Bisa Menjadi Positif Sehingga Berguna Untuk Diri Kita Sendiri Dan Berguna Untuk Orang Lain Itu Potensi Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Fisik Fisik Kita Dilatih Di Pondok Pesantren Ini Apalagi Wilayah Kita Ini Adalah Wilayah Lautan Apa Yang Tidak Ada Bisa Kita Makan Sehingga Kita Bisa Cerdas Saya Juga Lihat Bahwa Wilayah Cirebon Ini Sudah Angka Stunting Itu Sudah Kecil Sekali Sudah Tidak Ada Bayi Lahir Itu Begitu Begitu Tahun Pertumbuhannya Tidak Besar Kenapa Karena Proteinnya Sungguh Luar Biasa Dari Cirebon Ini Memiliki Fisik Yang Bagus Dan Yang Keempat Adalah Yang Sangat Sangat Penting Adalah Kita Memiliki Sifat Dari Potensi Yang Keempat Adalah Kecerdasan Spiritual Setiap Manusia Yang Dididik Di Pondok Pesantren Pasti Memiliki Ahlak Mulia Sehingga Empat Kemampuan Tadi Apabila Kita Jadikan Satu Menjadilah Sumber Daya Manusia Yang Unggul Yang Mampu Mengisi Pembangunan Di Wilayah Kita Yang Sangat Kaya Raya Ini Namun Dari Sumber Daya Manusia Yang Unggul Sumber Daya Alam Yang Melimpa Ada Satu Lagi Persyaratan Yang Harus Juga Kita Miliki Adalah Stabilitas Keamanan Stabilitas Keamanan Kita Ambil Apabila Kita Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Tanpa Adanya Perpecahan Tanpa Adanya Gesekan Kita Menjaga Silaturahmi Karena Kita Adalah Manusia Yang Unggul Seperti Apa yang Saya Sampaikan Memiliki Emosi Yang Baik Memiliki Kasih Sayang Yang Baik Bapak Bapak Dan Ibu Sekalian Tahun Negara Jepang 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 Adalah Negara Yang Ketika Selesai Perang Dunia Kedua Hancur Lebur Tapi Dengan Rasa Persatuan Dan Kesatuan Rasa Saling Mengasihi Senasib Maka Jepang Menjadi Negara Yang Besar Merubah Begitu Cepat Negara Yang Tadinya Hancur Lebur Pada Perang Dunia Kedua Menjadi Negara Yang Besar Tapi Ada Negara Yang Dulunya Makmur Gemah Ripah Lojinawi Tapi Karena Persatuan Dan Kesatuan Tidak Dijaga Silaturahmi Tidak Dijaga Maka Negara Itu Hancur Banyak Contoh-contoh Negara Yang Hancur Karena Mengabekan Persatuan Dan Kesatuan Inilah Pentingnya Kita Menjaga Silaturahmi Dan Menjaga Yang Lebih Besar Adalah Indonesia Dengan Kemampuan Yang Ada Di Pondok Pesantren Saya Meyakini Bahwa Pondok Pesantren Benar-benar Menjadi Bentengnya NKRI Syukur Syukur Alhamdulillah Saya Hampir Setiap Punjungan Di Wilayah Indonesia Mulai Dari Kalimantan Sulawesi Sumatera Jawa Hampir Semuanya Saya Lihat Sumber Daya Manusia Yang Dihasilkan Dari Pondok Pesantren Adalah Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Yang Unggul Bapak-bapak Dan Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Baru Saja Ada Satu Rilis Tahun 2018 Bahwa Plastik Itu Di Wilayah Lautan Di Sudah Tersebar Di Seluruh Lautan Di Dunia Ini Dan Diprediksi Di Tahun 2050 Sampah Plastik Itu Jumlahnya Tiga Kali Lipat Berat Ikan Yang Ada Di Laut Bayangkan Kalau Kita Tidak Segera Memitigasi Ancaman Plastik Itu Maka Saya Yakin Di 2050 Nanti Sudah Tidak Ada Belekutak Lagi Yang Ada Adalah Belekutak Dari Plastik Kita Makan Ya Makan Plastik Kanker Semua Sudah Sumber Daya Manusia Indonesia Semuanya Kena Kanker Mengharapkan Kita Menjadi Ekonomi Terbesar Nomor Empat Di Dunia Tidak Bisa Dan Syukur Alhamdulillah Masih Ada Pemuda Dari Indonesia Yang Kreatif Mulai Berpikir Bagaimana Menggantikan Plastik Dengan Apa Akhirnya Dengan Satu Pemikiran Yang Bagus Pemuda Itu Menghasilkan Satu Karya Terbaiknya Yaitu Plastik Dibuat Dari Singkong Plastik Dibuat Dari Singkong Karena Singkong Itu Mampu Larut Di Dalam Air Dengan Cepat Dan Bila Masuk Ke Tanah Di Orek Dengan Begitu Cepat Dan Sudah Banyak Negara-negara Yang Pesan Plastik Dari Singkong Tersebut Artinya Apa Bahwa Sumber Daya Manusia Indonesia Sudah Mampu Untuk Berpikir Jauh Kedepan Bagaimana Mengatasi Permasalahan Ini Dan Apabila Dijadikan Uang Sudah Berapa Duit Itu Yang Mengalir Ke Indonesia Hanya Dari Singkong Jadi Sebentar Lagi Mungkin Tape Yang Ada Di Bandung Sudah Habis Semua Karena Berubah Menjadi Tas Keresek Namun Tidak Apa-apa Karena Itu Semua Nanti Menjadi Jawaban Apa Yang Sekarang Kita Resahkan Karena Sampah Plastik Tersebut Bapak Bapak Dan Ibu Sekalian Para Kiai Yang Saya Hormati Kita Saat Ini Sudah Masuk Pada Revolusi Industri 4.0 Saya Yakin Yang Hadir Di Tempat Ini Tidak Ada Yang Tidak Memiliki Smartphone HP Semuanya Punya HP Apalagi Saya Dengar Tadi Kita Banyak Yang Meguru Ke Al Google Jadi Kita Bertanya Kepada Mbah Google Tidak Bertanya Kepada Guru Tapi Bertanya Kepada Google Apalagi Ibu-ibu Mau bikin Bolu Saja Buka Google Artinya Apa Kita Diberikan Kemudahan Karena Perkembangan Revolusi Industri 4.0 Sekarang Ibu-ibu Aja Kalau Katakanlah Males Untuk Masak Tinggal Klik Di Smartphone Go Food Kepingin Apa Saja Dateng Nggak Nopong Nggak Ibu Nggak Bapak Bapak Mau Pergi Karena Hujan Lebat Pesan Aja Go Grab Dateng Taksi Gampang Mau Ngeliat Sawah Ngeliat Tambak Nggak Punya Sepeda Motor Tilpun Go Jack Dateng Cepat Sekali Artinya Apa Kita Diberikan Kemudahan Dengan Masuknya Revolusi Industri 4.0 Tersebut Namun Di balik itu Semua Juga ada Kelemahannya Ada Sisi negatifnya Sisi negatifnya Adalah Begitu Mudahnya Kita Mencari Informasi Mendapatkan Informasi Akhirnya Kita Belajar ke Google Salah Alamat Salah Kaprah Termasuk Adalah Informasi Informasi Yang Tidak Betul Ibaratnya Adalah Kita Mudah Menerima Berita Huk Itu Adalah Akibat Perkembangan Revolusi Industri Untuk itu Mari Kita Hati-hati Menyikapi Perkembangan Revolusi Industri Tersebut Dan Juga Membahayakan Untuk Bapak-bapaknya Karena Bapak-bapaknya Rata-rata Punya Hp Juga Dua Yang Satu Untuk Hubungan Sama Ibunya Yang Satu Untuk Kantornya Tidak Ada Yang Lain Cuma Kadang-kadang Kalau Bapak-bapaknya Mau pergi Ke Kantor Hp Ketinggalan Sudah Satu Jam Pasti Akan Kembali Karena Takut Hp Ketahuan Ibu-ibunya Itu Di Negeri Sana Disini Tidak Ada Tapi Sayangnya Begitu Bapak-bapaknya Berangkat Undangan Ibunya Ketinggalan Bapaknya Pasti Bablas Saja Tidak Njemput Ibunya Akibat Dari Kemajuan Teknologi Informasi Itu Tapi Saya Yakin Di Cirebon Ini Tidak Ada Seperti Itu Adanya Adalah Di Sana Di Negara Yang Jauh Di Sana Untuk Itu Saya Mengingatkan Mari Kita Sama-sama Jaga Silaturami Kita Perketat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Untuk Menjaga Keutuhan NKRI Ini Kita Jangan Mudah Terprovokasi Oleh Berita 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 Tersebut Jangan Sampai Dengan Mudah Masuk Ke Pikiran Kita Sehingga Kita Menjadi Panas Walaupun Kenyatanya Di rumah Kita Duduk Sama Istri Sama Anak Tidak Ada Yang Tegur Sapa Karena Semua Main HP Sendiri Sendiri Tidak Ada Disini Adanya Ada Disana Mudah Mudahan Dengan Silatur Rihmi Kita Ini Pada Malam Hari Ini Kita Bisa Menjaga Silatur Rami Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Demi Tetap Utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Terus Kita Jaga Dan Menjadikan Negara Yang Gemah Ripah Lojinawi Toto Tentrem Kertoraharjo Demikian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh